Di circuit karnaval Ancol, ini rame banget, Hypezoners. Kira-kira ada acara apa ya? Ternyata ini nih, Hypezoners, acaranya. Ancol Jakarta Supersport Championship sekarang lagi ngadain event TDR Rampai. Tapi selain drag bike, ada juga drag race, slalom, drift, modifikasi kontes, dan TDR AXIS Dyno Competition. Tentunya ini bukan cuma Hypezoners, di sini TDR mengembangkan misi atau menggaungkan misi Wimuk S1, yaitu untuk memerangi stunting dan untuk memajukan pendidikan Indonesia. Seperti apa sih keseruan acara ini? Nah Hypezoners, sekarang saya sedang berada di area Whiting Zone, di mana para peserta sedang melakukan free practice sebelum TDR drive bike ini mulai. Gimana keseruannya? Let's check it out! TDR drive bike kali ini dibuka dengan kelas bracket point, di mana kelas bracket point ini ada kelas 8 detik, 9 detik, 10 detik, 8,5 detik, dan 9,5 detik Hypezoners. Tentunya para peserta berjuang untuk memperebutkan poin terbaiknya. Tapi selain bracket, kelas bracket ini ada juga kelas-kelas lainnya Hypezoners. Pengunjung di acara TDR drag bike ini juga bisa mampir ke boot TDR, di mana di sini sudah tersedia TDR Axis Dino Competition. Jadi setiap peserta bisa berkompetisi untuk menunjukkan seberapa besar horsepower-nya. Cukup dengan daftar 100 ribu, hadiah yang diperebutkan ini untuk juara satu sebesar 5 juta rupiah, untuk juara kedua 3 juta rupiah, dan untuk juara ketiga 2 juta rupiah. Dan seluruh uang pendaftaran ini akan TDR One Team berikan untuk memerangi stunting di sekitar daerah Jakarta Utara. Sesuai dengan misi dari TDR, Wimove S1 bersatu untuk mencegah stunting di Indonesia. Tadi sempat coba TDR Axis Dino ya, tadi dapat berapa horsepower tuh? Yang pertama 62, berapa gitu? Yang kedua 61 sama 51. Kalau pesan saya sih, kalau bisa, semua yang hobi balap ya. Kalau bisa kita balap itu di tempat resmi, di tempat track yang proper dan yang aman. Itu sih yang penting. Jadi kalau pesan saya itu, kalau bisa dibanyakin seri balap-balapnya nih. Yang penting tempatnya sih yang proper, itu aja sih. Ya, oke. Kita sudah bersama Om Gigi nih, salah satu perserta di event TDR Drag Bike. Di mana? Turun di kelas apa nih? Di modifikasi TDR Drag Bike kali ini? Buat kelas modifikasi ya. Modifikasinya si Cubless turun di Sunmori Matic sama di Big Matic. X-Max ya itu? X-Max, betul. Speknya Om? Spek saya, bore up truck. Bore upnya DDR sama DDR full DDR. Buat modifikator sih, pertahankan. Gokil-gokil kali ini motornya keras-keras berat semua. Saya dari tim Happy Turtle, panggilan dibalapnya Fano Mahindra. Dari asli saya Kelaten, Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Ya pasti yang seringkan di setting, setting-setting mesin itu pasti yang paling penting. Kesannya sangat senang lah buat TDR Group udah bisa mendapatkan voucher ini trip. Jawa Tengah, Thailand. Oke, siap. Selesai sudah, Hypezoners. Acara TDR Drag Bike di sirkuit Karnafal Ancol. Dan sekarang di belakang saya sedang membagian hadiah dan juga piala untuk para pemenang dari drag bike ini. Tentunya ini juga bukan hanya sekedar simbol untuk mempersatukan seluruh komponen otomotif di Indonesia. Tapi ini juga menjadi simbol kesungguhan dari TDR One Team yaitu dengan menggaungkan hashtag WeMoveS1. Dimana disini kita menyatukan seluruh komponen otomotif untuk peduli terhadap pendidikan bangsa Indonesia dan juga untuk melawan stunting di Indonesia. Oke, sekian video kita kali ini Hypezoners. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Salam WeMoveS1.